Ini akun Lambetura. Jadi kita cari Manji di sini. Sudah ketemu ya, langsung komen. Dunia Manji langsung komen. Nanti pasti ada. Hai Manji. Oke. Akun Lambetura memang sudah sangat familiar bagi para pengguna media sosial Instagram. Akun ini sering membocorkan informasi dari publik figur, terutama para artis. Akun Instagram yang kini telah memiliki follower sebanyak 4,6 juta tersebut memang menjadi akun berita selebriti favorit, postingan-postingannya tak jarang menjadi viral di masyarakat. Banyak yang penasaran tentang siapa sebetulnya Admin Lambetura. Belakangan, sosok Minjah yang merupakan sahabat si akrab admin, mulai terungkap meski masih menggunakan topeng saat tampil di hadapan publik. Musisi Anji merupakan salah satu artis yang berhasil membongkar sosok Minjah ke publik. Dalam vlognya Dunia Manji di Youtube, Anji menghadirkan sosok Minjah untuk diwawancara dan memberikan pertanyaan yang menjadi tanda tanya besar bagi para netizen. Saya mau tanya, Lambetura itu mendapatkan info tentang artis-artis atau berita-berita yang diposting itu dari mana sih? Emangnya ada di semua tempat di Indonesia? Gak mungkin dong? Jadi Lambetura, sebenarnya kita hanya beberapa orang aja. Tapi Lambetura itu yang sekarang udah menjadi kayak dari netizen untuk netizen. Jadi informannya Lambetura, ya netizen itu sendiri. Teman-teman artis yang masuk di Lambetura itu ada yang protes dong? Pasti. Kalau yang protes banyak. Tapi kan kita selalu yang pencipta dari awal, kalau memang gak suka, silahkan klarifikasi. Paling enggak, dengan adanya kita, terus banyak netizen yang kirim bahan, kirim foto, kirim kredit, dan kirim info, itu kan buat artis sendiri. Mereka kan bisa menjaga perilaku sebagai seorang pabrik figur. Itu kan lebahnya terkontrol lagi. Semacam jadi tolak purkontrol gitu loh. Bukan yang pengen menyerang ini, menyerang itu. Oke. Ini bikin video di Instagram-nya, silahkan mau bertanya apapun itu, silahkan di komen, nanti ada beberapa pertanyaannya langsung diletakkan kepada kita. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melakukan wawancara dengan Edozel, yang merupakan YouTubers. Video wawancara berjudul klarifikasi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu, kemudian diunggah ke channel YouTube Rans Entertainment. Dalam video, Edozel memilih beberapa pertanyaan dari netizen yang nantinya dijawab Raffi dan Nagita. Salah satunya menyangkut seputar kedekatannya dengan Ayu Tingting. Kenapa sih Kak Raffi gak jaga jarak sama ATT? Padahal gara-gara ATT, Mbak Gigi ada haters, gak tau dibanding-bandingkan. Terus kenapa sama, beda apa ya? Terus kenapa sama Kak Gigi jarak gak dekat kayak dulu? Padahal Mbak Gigi dari zaman dulu juga ada kandang. Namunnya kalau gak ada apa-apa, ya kan komen kajas, yang komen marah. Kenapa gue harus jaga jarak? Biasa-biasa aja. Gue kalau peluk-peluk ATT gini, heboh. Kalau gue peluk-peluk gini lu namanya, gak heboh. Iya. Ya sebenarnya. Ya kan? Bener gak? Jadi kenapa gue akan jaga jarak? Tidak hanya itu, ada juga pertanyaan yang menjadi penasaran semua orang di kehidupan Nia Ramadhani. Mau nanya dong. Dalam sebulan, biaya yang dihabiskan Nia Ramadhani kira-kira berapa ratus juta? Iya. Tanda tanyanya 14. Berapa itu? Kalau aku kasih tau, nanti aku pada ngiri lagi. Siapin jantung, siapin hati. Pokoknya ikhlas aja dengernya. Cukup. Cukup. Pokoknya suami aku tuh sangatlah bertanggung jawab atas aku dan semua pengen aku. Amin. Nominal. Apa? Ibaratkan sebuah, ada sebuah mobil, mobil pintu dua, ada mobil ceper, ada mobil, apa nih? Jangan, ntar semua orang pada pengen sama Ardi lagi. Jadi target. Pokoknya, lihat aja kehidupan aku. Aku sih enak, alhamdulillah. Ya, ntar kamera boleh lah, muter-muter dikit. Lihat-lihat situasi dikit. boleh ya. Nah, hari ini aku mau menjawab Q&A yang ditanya langsung ke aku. Siapa yang tidak kenal dengan sosok penyanyi yang satu ini? Syarini memang selalu menarik perhatian seperti kisah asmarannya yang membuat penasaran banyak orang. Dan melalui YouTube channel miliknya, Syarini akhirnya mengungkapkan tentang pria yang saat ini sedang dekat dengannya. Inces pacarnya orang mana dan kapan nikahnya? Nah, lagi-lagi. Pacarnya kemarin sudah terhempas di babak perempat final. Jadi tidak sampai final. Sekarang inces jomblo, nggak ada pacar. Kalau ditanya ke panikah, tanya ke Allah. Kapan Allah kasih aku jodohnya? Gitu. Tidak hanya itu, Syarini selain terkenal sebagai penyanyi, ternyata juga dianggap sebagai salah satu ikon wanita dengan kehidupan yang mewah serta glamor. Hal ini jelas terlihat dari setiap momen yang merekam gaya hidup Syarini. Nah, selama ini, Syarini memang hanya terlihat di layar kaca sebagai penyanyi. Karena itulah, banyak pihak yang mempertanyakan dari mana harta kekayaan tersebut berasal. Lewat video ini, Syarini pun menjawab pertanyaan para netizen yang penasaran dari mana ia mendapatkan banyak sekali penghasilan selain menyanyi. Kerja apa sih? Selain jadi artis, kok penghasilnya banyak banget? Alhamdulillah, Amin. Jadi itu dulu cerita sedikit ya, agak panjang nih kalau diceritain. Aku itu sebelum jadi penyanyi itu zaman kuliah udah dikasih modal bisnis sama almarhum. Ayah Anda ya, modal bisnisnya apa itu? Rumah-rumah townhouse sama rumah-rumah kosan. Aku ini kecil-kecil, ibu kos, tapi di Bogor. banyak hal yang menunjang penghasilan aku yang memang kalau aku ceritakan wan-baywan juga hanya orang-orang pajak yang tahu ya.